ini benur atau benih udang fanami yang tentunya akan ditaburkan setelah proses beberapa hari ditambung air tentunya benurnya sudah siap untuk dilepas oke kita lihat ini mulai dibuka cara nebar benur udang panami gimana caranya oke kita lihat bersama-sama teman yuk tetap pantang terus channel kami pokoknya bisa untuk tambah-tambah pengalaman ya untuk sumber inspirasi dari teman-teman yang kepingin usaha bingung punya modal enggak ada usaha boleh ya coba tabur udang panami ini udang panami ini caranya itu satu kantongnya itu ada berapa Pak Oh satu bok ini ada delapan plastik ya satu plastiknya kurang lebih berapa ribu Oh dua ribu ekor Oh tebal 300.000 luar biasa ini berarti ini berapa plastik aja nanti ya caranya begitu guys untuk sebelum dilepas benih-benih udang panaminya belum ditabur itu dicemplungin sama plastiknya itu caranya Oh luar biasa ini mudah-mudah semua ini petani mudah-mudah semua untuk regenerasi bangsa biar banyak pengusaha 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 ya itu nanti dibukain semuanya satu boknya ada delapan kantong kantong plastik satu plastiknya itu ada berapa ribu tadi ya ada tiga ribuan sudah persiapan ini teman-teman sudah kita lihat bersama nanti sebelum nanti dibuka satu persatu ini sudah dari kolamnya sudah dikasih air juga sudah dikasih apa vitamin vitamin karena bibit atau benih benur udang panamin ini perlu nutrisi yang cukup jadi sudah di nah persiapkan airnya tempatnya luar biasa sekali ini udah ada 100 meter persegi Oh ya kita lihat benurnya sana sudah siap ini dari petani-petani udang panamin luar biasa semangatnya untuk membangkitkan ya bagus ini ya ini kita lihat udangnya disana coba Pak sebentar Pak ya maaf ya ini benul-benul udang panamin yang sangat luar biasa berapa ribu aja ini satu kantong plastiknya ini yang kecil-kecil hitam-hitam apa Pak itu namanya karbon aktif jadi dia untuk menyerap kalau dia benul kan dia BAB BAK gitu ya ya karbon aktif itu untuk menyerap gasnya Oh gitu ya 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 ini yang butir-butir hitam ya karbon aktifnya ini untuk menyerap gasnya oke oke ini luar biasa ini benihnya bagus-bagus banget dan sehat-sehat oke kita lihat untuk cara kelepasan benur lepasan benur caranya guys ya nanti juga sampai panen ada video-video khusus dari channel kami dari perawatan tiap harinya terus ini kurang lebihnya dua bulan atau sampai tiga bulan maksimal itu udang sudah bisa dipanen ini baru kebar benur tentunya untuk 300 ya 300 ribu benur yang tentunya sudah siap untuk ditabur di kolam yang sudah siap sedia oke guys kita lihat barang-barang untuk prosesnya tunggu ini juga masih dipongkar dari bok-bok tersebut satu bok ada delapan kantong plastik benur satu kantongnya ada berapa tiga ribuan ya 3000 benur dan benurnya sama dengan yang akan di di sini tembus kayak jentik-jentik itu loh kayak jentik-jentik apa ya jentik-jentik nyamuk hampir sama dengan jentik-jentik nyamuk tuh di tetetin ya ini luar biasa di tetetin oke 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 hai oke hai 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 iya tetap masih sambil diteliti guys untuk perkantongnya ada yang mati atau tidak sehat-sehat semua atau tidak nanti kalau tidak sehat karena dikepulangkan dikembalikan ya diganti yang sehat-sehat biar nanti hasil panenya juga luar biasa atau melimpah untuk bisa menjadi besar-besar kita tunggu sampai umur satu minggu berapa perubahannya dua minggu tiga minggu begitu guys oke kita masih proses membuka peti-peti yang untuk apa namanya membawa kantongan-kantongan plastik benur atau bibit daripada udang panami oke guys kita lihat-lihat dikasih gincir juga sudah kurang lebih gincirnya ada enam karena ini ukuran ratus meter kali lima puluh meter ya jadi lima puluh meter lebarnya dan airnya sudah didetek oksigennya terus kedalamannya sudah distel semuanya ini ada aturannya nanti lebih rinci nya lebih konkretnya kita kasih tahu tentang ukuran-ukuran cara perawatan kolam juga nanti kita ulas bersama ya guys untuk semuanya dari perawatan kolam sampai dengan penurunan perawatannya oke sangat banyak sekali guys akan ada tiga ribu tiga ratus kok ya tiga ratus ribu benih udang panami oke airnya juga dibikin jernih guys sudah ada gincin oke sambil mecang-mecang oke ini untuk yang di sini contohnya sampel yang akan ditabur maksudnya yang lainnya di sini tiuh fermentasi oke guys nanti kita tonton sampai lepas-lepasin gimana cara lepasin benur tabur benur udang fanami estafet rose banyak sekali 300 ribu enggak usah gampang udah nanti untuk yang lain aja oke kita sambil lihat ini juga yang bantuin banyak ini selesai sudah kita tinggal hitung berapa plastik wah masih berapa kotak dulu ya masih banyak ternyata guys berapa kotak aja aduh oke guys kita tunggu ini diindapkan dulu di air silahkan 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 monggo yang mau oh iya udah oke ya gak ada yang pecah itu ya itu udah pecah dulu pak ini pak oh iya iya tadi itu ada ada menepak ya dihitung dulu ini dihitung dulu nanti tinggal bukain satu persatu oke sebelum nanti dibuka ini kan mau dihitung dulu guys kita tunggu video berikutnya untuk pembukaan cara penaburan benih udang paname oke untuk channelnya di station terus subscribe dan like komen juga ya guys terima kasih untuk teman-teman semuanya terima kasih Sampai jumpa.